Kalau kamu merasa copywriting kamu membosankan, dalam arti membosankan itu kayak, ya gitu-gitu aja, pakai kosa kata gitu-gitu aja, angle-nya gitu-gitu aja, silahkan nonton video ini, karena di video ini kita akan bahas 3 trik agar copywritingmu nggak terlihat membosankan. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Updated.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk meningkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini kita akan bahas, teman-teman, 3 trik ya, agar copywritingmu nggak terlihat membosankan. Sebenarnya triknya itu banyak banget, teman-teman, yang bisa kamu aplikasikan. Cuma di video kali ini kita akan bahas 3 yang bisa langsung kamu praktikan juga, ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi 3 trik ini juga sering saya pakai dan bisa kamu juga pakai, ya. Yang pertama itu adalah cobalah mengikuti tren, jelas, ya, karena kita tahu sendiri tren di media sosial itu cepat banget, ya, dan berkembang, ya, berubah-ubah, ya. Satu bulan sekali, biasanya dua minggu sekali ada tren baru, tren baru, tren baru. Dan kamu harus jeli untuk mengikuti tren itu, kalau misalkan kamu ingin kontenmu berpotensi viral. Yang kedua adalah perkaya diksi, ya, apa itu nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah eksplor sudut pandang lain, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ya, cobalah mengikuti tren, ya. Jadi, karena tren, teman-teman, itu berubah begitu cepat, ada baiknya, khususnya, ya, kamu ingin bikin konten di medsos, itu kamu bisa mengikuti tren. Karena medsos itu erat kaitannya sama tren, teman-teman, ya. Tentu tren lagu, tren isi konten mungkin, atau tren apapun, itu kamu bisa ikuti juga. Dan tentunya kamu sesuaikan juga dengan brand voice. Ya, sebagai contoh, teman-teman, ini saya kutip dari, ini saya ambil gambar, teman-teman, ya. Karena kalau video nanti kena copyright lagi, ya. Jadi, ini ada dua konten, teman-teman, yang konten saya sendiri, yang lumayan, ya, viral, ya. 182 ribu views. Yang mana, kenapa ini bisa viral? Salah satunya adalah saya mengikuti lagu konten yang lagi tren. Nah, itu bisa juga. Jadi, kalau kamu membuat konten video, itu kan kita tahu sendiri, ya, lagu itu kan salah satu, ya, hal penting, ya, dalam membuat konten yang bisa berpotensi viral. Maka dari itu, kamu bisa gunakan lagunya. Nah, kalau misalkan kamu merasa, mas, tapi kan isi konten saya itu belum tentu relevan sama lagu itu. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Lagunya itu kan bisa kamu turunkan volumenya sampai nol. Tapi tetap di konten itu, kamu menggunakan lagu itu. Ya, jadi, itu trik yang bisa kamu pakai, ya. Yang kedua, itu ya, kalau kita tahu sendiri, ya, tren kamu nanya, ya. Itu banyak banget yang mengikuti tren ini untuk membuat konten, ya, dan menyesuaikan juga dengan produk atau jasa mereka. Maka, salah satunya kontennya ini yang saya kutip dari iHome Apple Store, yang mana kalau kamu lihat satu kontennya punya jangkauan 15M, teman-teman, ya. Jadi, kalau kamu bayar iklan itu, wah, butuh berapa uang, teman-teman, untuk menjangkau 15 jutaan orang, ya, untuk mendapatkan impresi 15 jutaan orang, ya. Tapi ini bisa kamu dapatkan secara gratis, ya, dengan kamu membuat konten yang mengikuti tren. Jadi, itulah salah satu cara agar kamu bisa membuat copywriting yang memusankan adalah dengan mengikuti tren, ya. Karena tren itu selalu berkembang begitu cepat, ya. Nah, yang kedua, perkaya diksi, teman-teman, ini juga, ya, karena kita tahu sendiri, teman-teman, diksi itu apa? Diksi itu pemilihan kosa kata, ya. Jadi, kalau misalkan kamu merasa kayak selalu pakai kata-kata-kata, yuk, 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 yuk. Nah, itu kan ada banyak, teman-teman, penggantinya, ya. Salah satunya kamu bisa cari sinonimnya. Nah, yuk itu kan sinonimnya banyak, ya, ada yang kayak ayo, mari, segera, dan lain sebagainya. Atau bisa pakai kata aksi juga, kayak dapatkan, ambil sekarang, dan lain-lain. Itu bisa kamu juga pakai, ya. Nah, maka dari itu, ada baiknya teman-teman memperkrediksi dengan cara gimana? Ya, dengan cara sering membaca, sih. Sering membaca, sering mencari sinonimnya, sih. Agar kamu bisa punya kosa kata yang banyak, ya. Salah satunya ini, ya, misalkan, ya. Nah, kalau misalkan kita ingin bilang, ada harga spesial buat kamu. Nah, mungkin kalau misalkan kamu selalu pakai yang seperti ini, dan audiens kamu merasa kayak, wah, bosen nih, ya, kayak promonya paling gini-gini aja, gitu kan. Nah, kamu bisa coba yang lain, misalkan. Ini harga khusus besti, misalkan. Nah, itu juga bisa, ya. Contoh, kamu memberikan diskon, nih. Misalkan, diskon 50%. Ya, diskon 50% itu setara dengan 250 ribu, misalkan. Nah, kamu kan bisa coba, apa, angle lain, misalkan. Kamu bisa hemat, hemat, RP 250 ribu untuk promo khusus apa. Nah, itu kan juga bisa. Sebenarnya maknanya sama, kan. Tapi pemilihan kosa katanya beda. Sehingga orang itu melihat bahwa, wah, ini promo yang berbeda, nih. Nah, itu bisa yang kamu mainkan, ya. Jadi, memang kamu harus memperkrediksi, melihat-lihat, teman-teman, apa yang ada, gitu kan. Dan kamu bisa mengutak-atiknya, nih. Agar orang bisa melihat bahwa, wah, ini ternyata sesuatu yang baru, gitu kan. Sesuatu yang mereka belum pernah dapatkan, ya. Dan yang ketiga, teman-teman, ekspor sudut pandang lain, ya. Ini juga bisa kamu aplikasikan. Salah satu cara, teman-teman, agar copywritingmu nggak terlihat membosankan adalah kamu bisa ambil dari sudut pandang lain, ya. Nah, salah satu sudut pandang lain yang bisa kita ambil apa? Adalah tipe judul, teman-teman, ya. Tipe judul copywriting itu ada banyak, ya. Ada 22, ya, yang saya pelajari. Itu bisa kamu coba, tuh. Misalkan, nih, contoh, ya. Kalau misalkan konteksnya kita ingin ngajak orang untuk belajar copywriting. Nah, di sini kita bilang, tahun 2023 belum bisa copywriting. Siap-siap ketinggalan zaman. Oke, itu kan judul yang menakut-nakuti, kan. Nah, judul yang menakut-nakuti ini bisa kita eksplor lagi. Misalkan judul yang berupa ajakan seperti ini. Yuk, belajar copywriting dan tingkatkan saldo rekening. Nah, itu kan sebenarnya sama, kan, poinnya. Kita ingin ngajak orang belajar copywriting. Tapi dengan angle yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, orang bisa melihat bahwa judul ini beda, gitu kan. Orang bisa melihat bahwa ini sesuatu yang baru, ya. Atau yang seperti ini, misalkan. Satu skill penting yang harus kamu punya pada tahun 2023. Ini judul yang membuat orang penasaran, gitu kan. Jadi, sebenarnya, teman-teman, copywriting agar nggak membesarkan itu ada banyak cara, ya. Entah itu kamu bisa mengikuti trend, ya. Agar kontenmu bisa berpotensi viral lebih cepat. Yang kedua, kamu harus memperkrediksi agar kosa katamu nggak gitu-gitu aja. Pilihan kata-katamu nggak gitu-gitu aja. Yang ketiga, kamu bisa eksplor sudut pandang lain, ya. Entah itu dari angle copywritingnya atau judul copywritingnya, teman-teman. Nah, tiga cara ini sebenarnya bisa langsung kamu aplikasikan agar copywritingmu nggak terkesan kayak gitu-gitu aja dan memuasankan. Dan mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga saat kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di lewat digital, ya. Itu aja, teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.